Berapa informasi dalam hal penataan non-ASN kaitannya dengan amanat dari Undang-Undang 20. Nah, seperti yang kita ketahui, profil tenaga non-ASN ini totalnya 2,3 juta. Nah, lalu dengan profilnya non-ASN macam-macam di situ isinya. Kemudian mulai dari pendidikan, ada yang SMA, lalu kemudian ada yang S1, dan lain sebagainya. Lalu masa kerja, dan lain sebagainya. Terserah ini masa kerja, lalu pendidikan, dan lain sebagainya menjadi pertimbangan dengan proses penataan non-ASN. Nah, lalu kebijakan pengadaan 2024 ini salah satu why-for, jalan keluar untuk penataan non-ASN. Nah, makanya di dalam kebijakan 2024 itu salah satunya adalah penyelesaian persoalan non-ASN di instalasi pemerintah. Salah satunya, karena ini juga adalah amanat dari Undang-Undang 20. Nah, bagaimana kita melakukan penyelesaian dan penataannya? Karena kalau semakin kita selesaikan, non-ASN ini nggak akan selesai, betul serang. Karena pengalaman-pengalaman dari tahun-tahun sebelumnya juga semakin kita selesaikan dan nggak selesai-selesai. Makanya di situ muncullah penataan. Nah, itu mungkin latar belakang Undang-Undang 20, kenapa muncul penataan di situ. Nah, lalu berjalannya waktu, ini data juga dari teman-teman BKM, berjalannya waktu proses 2021, 2022, 2023. Ternyata dari 2,3 juta itu, menisahkan 1,7. 1,7 ini, Bapak-Ibu sekalian, ini adalah yang proses dilakukan penataan untuk diselesaikan. Nah, apabila tidak selesai, dilakukan penataan. Penataan dan proses untuk penyelesaian non-ASN di situ. Nah, ini mungkin datanya juga masuk bergerak. Mungkin Pak Direktur dari BKN akan lebih kompeten untuk menjelaskan ini. Nah, 1,7 inilah yang harus kita patah, Bapak-Ibu sekalian. Nah, rapat terakhir, dengan komitmen secara politis, antara Pak Menteri dengan DPR di situ, MENPAN diminta untuk mengkoordinasi dengan semua instansi, lalu kemudian menyediakan alokasi anggaran. Eh, mesti, mengalokasikan untuk formasinya dalam proses penataan non-ASN di sini. Nah, lalu poin-poin berikutnya, ada teman-teman dari BKN, tugas-tugas teman-teman BKN, dan lain sebagainya di situ. Ada proses for file, dan lain sebagainya di situ. Tetapi di situ tugas menjelaskan PAN-RB untuk melakukan koordinasi dengan semua instansi dalam hal penyediaan alokasi formasi di situ. Nah, itu sudah kita lakukan sebetulnya. Dengan teman-teman BKN juga, dengan teman-teman KEMKAS, dengan teman-teman KEMDICUT. KEMDICUT untuk gurunya, lalu kemudian KEMKAS untuk tenaga kesehatan. Nah, itu sudah dilakukan. Nah, hasilnya, mau izin bagi Ibu sekalian, terdapat Rp1.298.000 yang masuk usulan, termasuk di dalamnya adalah sekolah kedenesan. Nah, lalu yang mana untuk proses penyelesaian-penyelesaian itu diproses di Peti Gakta. Di usulan Peti Gakta yang masuk per tanggal 11 Juni itu ada Rp1.028.000, sekian. Nah, ini bagi Ibu sekalian, kalau kita mapping, kita sandingkan, dengan Rp1.7 itu ada tiga klaster instansi, antara Rp1.028.000 dengan Rp1.783.000 itu. Jadi, terdapat instansi yang usulannya itu jauh lebih kecil, dan ada instansi yang usulannya sama dengan jumlah non-ASL-nya, dan ada instansi yang usulannya itu lebih besar dari jumlah non-ASL-nya. Nah, untuk instansi pusat itu ada 24-an, ada sekitar 24 usulannya lebih kecil, lalu di instansi daerah 406 usulannya itu lebih kecil dari jumlah non-ASL-nya yang ada di database BKN. Nah, ini salah satunya adalah kemampuan anggaran dan lain sebagainya. Sudah mendatati 30 persen, bahkan ada yang lebih dari 30 persen di sini. Lalu ada yang usul sesuai dengan data non-ASL-nya, itu di instansi pusat ada sekitar 9 instansi, lalu di instansi daerah ada sekitar 4 instansi. Dan yang usul lebih besar dari jumlah non-ASL-nya ada 46 di instansi pusat, dan 136 di instansi daerah. Nah, lalu rencana ini baru rencana kebijakan. Nah, ini nanti siang juga akan dibahas di RAPIM. Rencana kebijakan untuk 2024, formasi P3K 100 persen untuk non-ASL. Nah, non-ASL untuk THK2 yang ada di database BKN, lalu non-ASL yang 1,7 itu. Nah, apakah nanti berkembang, misalkan bulan depan awal ya, ada RAKR dengan DPR, apakah akan ditambah tidak hanya yang terdatabes di BKN atau seperti apa. Tapi saat ini masih dalam koridor hanya yang terdata di database BKN. Jadi, murni 100 persen, formasi P3K untuk non-ASL yang ada di database BKN. Lalu, bagaimana dengan formasi CPNS? Nah, ini kita buka untuk umum, memberikan kesempatan untuk talenta-talenta baru, di dalamnya talenta digital, dan lain sebagainya, untuk mengikuti seleksi CPNS. Dan ini sifatnya kompetitif. Nah, lalu beberapa alternatif, ketika nanti bahwa peserta hanya yang terdata di database BKN. Nah, jika kita lihat dengan jumlah usulan yang database BKN lalu dengan usulan, tadi sudah disampaikan bahwa ada instasi yang usulnya lebih besar, ada instasi yang usulnya lebih kecil. Nah, di dalam database 1,7, saat ini sedang dilakukan verval oleh teman-teman BPK dan teman-teman BKN. Nah, untuk teman-teman BPK untuk kriteria 1, lalu untuk teman-teman BKN itu di kriteria 5 sampai dengan 0. Nah, kalau kita lihat hasilnya mapping dari verval kriteria 1 dengan jumlah usulan, verval kriteria 1 itu kategori pembayaran honorarium, dari 1,7 itu hanya 643. Jadi, kalau dilihat dari sisi belanja pegawainya itu hanya 63. Tetapi, kalau dilihat dari belanja sumber pembiayaan dari 1,7 itu mayoritas, itu lebih banyak menggunakan belanja jasa atau lainnya di situ. Nah, ini juga apakah yang akan diambil kebijakan dari belanja pegawai atau juga termasuk belanja lainnya dari kriteria 1. Nah, dari kriteria 1 apabila opsi itu diambil dari belanja pegawai, yang honorarium belanja pegawai, itu jumlahnya relatif lebih sedikit. Maaf ini bahannya. Nah, kalau relatif, kami lanjutkan. Kalau misalkan yang diambil adalah dari data menayasin adalah dengan kriteria 1, itu relatif lebih sedikit, baik dari sisi jumlah maupun hasil mapping-an dengan usulannya. Lalu alternatif-alternatif yang lain, apabila kriteria yang diambil hasil perfile itu 5 kriteria yang dilakukan perfile oleh teman-teman BKN, yaitu kriteria 2 sampai 6, itu jumlahnya juga relatif kecil, tetapi lebih banyak dari kriteria perfile di kriteria 1. Nah, ini juga prosesnya sedang berjalan, kami tunggu juga prosesnya, update-nya dari teman-teman BKN. Nah, ini bapak-ibu sekalian, nah, data non-SN 1,7 itu, hasil perfile yang mana mau diambil ini masih menjadi opsi-opsi alternatif-alternatif. Nah, lalu kalau kita lihat, kita bandingkan dengan yang perfile dari teman-teman BKN, kriteria 2 sampai dengan 6, kita mapping dengan hasil 487 ribuan, kita mapping dengan usulan non-SN, ini juga kira-kira nggak terlalu banyak, bahkan lebih cenderung-turun dari 487 jumlahnya. Nah, lalu bagaimana nanti mau dikemanakan yang non-SN, lalu kemudian yang lalu seleksi, dan lain sebagainya. Nah, ini baru masih dalam proses konser, nah, bapak-ibu sekalian kalau dilihat dari ujung sebelah kiri, sisa 1,7 itu lalu kemudian proses pengadaan, nah, melalui CAAT BKN atau seperti apa, atau juga menggunakan peringkat, dengan formasi yang ada, teman-teman hanya dikhususkan non-SN, yaitu kriteria pelamarnya XTHK2 maupun tenaga non-SN yang ada terus BKN, dan apabila sesuai dengan formasinya, akan memenuhi menjadi PPK penuh waktu. Nah, PPK penuh waktu yang mana? Yang selama ini PPK itu, PPK itu. Nah, lalu bagaimana yang tidak masuk dalam formasi? Nah, itu, itu rencana akan kita tata menjadi P3K paruh waktu. Nah, di sini belum, di sini kami belum bisa berbicara banyak, karena proses RPP, turunan dari undang-undang ASN-nya pun sedang finalisasi, masih proses pembahasan finalisasi, dan rencana dalam waktu dekat juga mungkin akan dilakukan harmonisasi. Nah, bagaimana proses, bagaimana desain PPK paruh waktu ini, mulai dari rancangan jabatannya, apakah dibuat jabatan khusus untuk paruh waktu? Jabatan khusus se-level pelaksana, atau se-level apa, gitu? Nah, ini masih proses, masih proses, apa namanya, pembahasan, masih proses pengkajian, karena juga sambil paralel menunggu lahirnya PP, turunan dari undang-undang ASN, mulai dari jabatan, lalu gaji, sistem kerja, dan lain sebagainya. Dan apakah hanya menampung sisa dari 1,7, atau dibuka juga untuk tonton berikutnya, sesuai kebutuhan, memberikan kesempatan kepada instansi, baik penelitian pusat, pemuda daerah, sesuai dengan kebutuhannya, menjadi PPK paruh waktu di situ. Dan terus berlangsung, apabila nanti desainnya, kinerjanya bagus, dan lain sebagainya, menjadi penuh waktu, dan lain sebagainya, ini sedang dalam proses pengkajian. Nah, mudah-mudahan ini juga, turunan dari undang-undang ASN akan segera terbit, lalu kebijakan untuk penataan UN-UNA ASN, itu juga paralel terbit. Demikian mungkin, Bapak-Ibu sekalian, mohon izin Pak Wahyu, Pak Nur, Pak dari Dagri, kurang lebihnya, mohon maaf,